Pemirsa harga beras kualitas medium super di kalangan usaha penggilingan gabah yang sempat turun menyentuh hingga Rp10.000 per kilogram pada akhir pekan lalu, kini dengan kualitas yang sama kembali naik. Menariknya, kenaikan kali ini sangat signifikan hingga menyentuh Rp11.800 per kilogram dan terjadi pada saat musim panen raya. Ketua Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Perpadi Bali, Anagung Madi Sukawetan mengungkapkan, hanya berselang seminggu harga berasi ini kembali naik ke posisi Rp11.800 per kilogram. Kenaikan harga berasi ini dibarengi juga dengan lonjakan harga gabah kualitas gabah kering panen GKP di petani yang sebelumnya sempat diperdagangkan di level Rp5.000 per kilogram, naik menjadi Rp6.000 per kilogram saat ini. Kenaikan harga berasi ini sudah terjadi sejak dua hari terakhir dan memang jaraknya cukup singkat hanya berselang waktu seminggu dari posisi harga sebelumnya yang sempat turun. Lonjakan harga berasi ini dipicu oleh sedikitnya jumlah panen padi yang terjadi di Bali pada musim panen raya tahun ini. Kondisi yang sama terjadi pula di luar Bali sehingga sejumlah usaha penggilingan dari Jawa justru banyak mencari atau membeli gabah di Bali sekarang ini. Akibatnya harga gabah GKP tentu menjadi naik karena banyaknya permintaan atau serapan pasar. Di prediksi lonjakan harga beras kemungkinan tidak hanya berhenti sampai di level saat ini saja, namun akan terus berlanjut bahkan berpotensi menembus harga Rp12.000 per kilogram dalam waktu dekat. Pertimbangannya potensi penguatan harga beras ini nantinya juga akan disumbang dari kebijakan pemerintah yang akan melakukan penyesuaian terhadap harga pembelian pemerintah HPP GKP di tingkat petani menjadi Rp5.000 per kilogram dari HPP semula Rp4.200 per kilogram. Selain itu pemerintah juga akan menaikkan ketetapan harga eceran tertinggi HIT beras medium dan beras premium berdasarkan zona C. Bali yang masuk dalam zona 1 selain Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat NTB, dan Sulawesi menetapkan beras medium di Bandrol Rp10.900 per kilogram dan beras premium Rp13.900 per kilogram. Manik Bisnis Bali melaporkan.